Timnas Volley Putra Indonesia akan kembali melanjutkan perjalanannya di babak 12 besar ajang AVC Asian Volleyball Championship 2023. Pada babak 12 besar ini, Indonesia akan berhadapan dengan salah satu lawan tangguh yakni Korea Selatan. Sesuai jadwal, laga Timnas Volley Indonesia versus Korea Selatan digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023 di Ghadir Arena, Urmia, Iran. Sebelumnya, Timnas Volley Indonesia kalah 2-3 dari Cina dan menang 3-1 atas Kazakhstan. Dan di laga terakhir grup C, Cina mampu meraih kemenangan dramatis atas Kazakhstan yang membuat Indonesia berhak menempati posisi runner-up grup. Adapun negara yang akan menjadi lawan Indonesia di babak-dibabak 12 besar nanti berdasarkan hasil drawin, adalah juara full F, Korea Selatan. Korea Selatan begitu mendominasi full F, Korea Selatan menghajar Bangladesh 3-0 dan mempermalukan Pakistan 3-1. Sesuai jadwal, laga Timnas Volley Indonesia versus Korea Selatan digelar pada Rabu, 23 Agustus 2023 di Ghadir Arena, Urmia, Iran. Timnas Volley Indonesia ditargetkan finish di posisi 6 besar di AVC Asian Volleyball Championship 2023. Demi mencapai target tersebut, Indonesia tentunya harus meraih kemenangan terlebih dahulu ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Adapun pertandingan babak 12 besar antara Indonesia berhadapan dengan Thailand bisa disaksikan di secara langsung di Moji. Sementara itu, Timnas Volley Putra Indonesia memiliki rapor jeblok head-to-head ketika bersuah Korea Selatan di ajang internasional. Namun Timnas Volley Putra Indonesia miliki kenangan manis 61 tahun silam. Timnas Volley Putra Indonesia dan Korea Selatan akan saling jegal pada babak 12 besar AVC Championship 2023. Perebutan tiket perempat final AVC Championship 2023 antara Timnas Volley Putra Indonesia versus Korea Selatan berlangsung di Ghadir Arena, Urmia, Iran, Rabu, 23 Agustus 2023, pukul 13.45 WIB. Live Moji TV. Di atas kertas Farhan Halim dan kolega tidak begitu diunggulkan untuk mengalahkan Tim Volley Putra Negeri Ginseng. Faktor penguat atas prediksi ini juga merujuk kepada head-to-head pertemuan kedua tim di event internasional. Tercatat sudah 18 kali Timnas Volley Putra Indonesia bersuah Korea Selatan. Sayang hasilnya tidak terlalu memuaskan. Tim Volley Putra Merah Putih mendulang 17 kekalahan dan hanya 1 kali kemenangan. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas Korea Selatan tersaji di Asian Games 1962, atau tepatnya 61 tahun silam. Saat itu Timnas Volley Putra Indonesia sukses menggulung Korea Selatan lewat kedudukan 3-1. Praktis itu menjadi satu-satunya hasil positif yang diraih Tim Volley Merah Putih. Selebihnya, Korea Selatan lah yang mendulang kemenangan dengan mayoritas mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 3-0. Pelatih Timnas Volley Putra Indonesia, Jeff Jiangjie mengakui dirinya tak ingin mengambil pusing soal head-to-head yang tak berpihak kepada timnya. Pasca kemenangan 3-1 atas Kazakhstan, Minggu, 20 Agustus 2023, Jeff Jiangjie menyebut Timnas Volley Putra Indonesia dalam kondisi baik dan motivasi tinggi. Farhan Halim tak ingin mengotak-otakkan lawan yang dihadapi. Kami masih belum maksimal, jelas dari satu pertandingan ke pertandingan lain kami akan meningkat, terang Jeff Jiangjie. Seperti yang kutip dari laman resmi Federasi Bola Volley Iran. Soal lawan yang kami hadapi di babak 12 besar, kami tak ingin pusing. Semua tim kuat dan kami siap melawan siapapun, sambung pelatih berkebangsaan Cina. Performa Indonesia memang terus membaik. Apalagi Farhan Halim yang saat ini masuk jajaran top score AVC Championship 2023. Farhan duduk di peringkat kelima sebagai speaker dengan jumlah poin terbanyak, yakni 39. Dia hanya kalah dari Hesubong, Korea Selatan, yang telah membukukan 41 angka. Artinya laga siang ini menjadi pertarungan antara dua top scorer sementara AVC Championship antara Farhan Halim versus Hesubong. Terima kasih telah menonton!